Halo apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk kali ini saya akan membuat tutorial sederhana ya Caranya mengganti atau merubah foto viewer itu secara di full Dengan foto viewer yang kita pilih Nah misalkan seperti ini ya Kita itu punya beberapa aplikasi foto viewer Atau untuk membuka foto atau gambar Misalkan biasanya kita membuka foto atau gambar itu dengan aplikasi A Kemudian kita ingin menggantinya dengan aplikasi pembuka foto itu dengan B Nah disini saya akan perlihatkan caranya merubah atau menggantinya secara di full Jadi setiap kita membuka foto atau gambar itu akan menggunakan foto viewer yang kita pilih Nah berikut cara lengkapnya Oke teman-teman langsung saja ya caranya mengganti atau merubah default foto viewer atau untuk melihat foto ya yang ada di window 10 Jadi untuk saat ini saya menggunakan data apa untuk membuka foto defaultnya itu saya menggunakan foto viewernya itu bawaan dari window 10 Nah disini saya akan melihatkan ya Misalkan seperti disini saya akan buka sebuah foto ya Oke saya akan buka foto ini Nah foto ini saya menggunakan untuk membuka ini saya menggunakan foto defaultnya itu dari bawaan window 10 Jadi setiap saya membuka foto atau gambar itu akan yang terbuka itu foto aplikasi bawaan dari window 10 Nah oke bagaimana caranya mengganti dengan default yang lain Nah caranya disini ada dua cara ya Cara yang pertama kita buka dari setting Dari setting terlebih dahulu ya Nah setelah itu disini kalian buka saja di app disini ya di app kita buka Dan selanjutnya disamping sini kalian pilih saja default kita pilih default app ya Nah kemudian disini ya disini kita cari foto viewer Jadi foto viewernya ini saya menggunakan foto viewer bawaan dari window 10 Nah ini misalkan ingin mengganti yang lain Disini kalian tekan saja atau klik saja disini Kemudian disini itu akan ada pilihan foto viewer yang tersimpan atau yang terinstall di laptop atau di komputer kita ya Jadi ini akan tampil foto viewer Nah disini misalkan saya ingin mengganti ke window photo viewer Caranya cukup mudah jadi kalian tekan saja disini Setelah saya akan pilih window photo viewer Kemudian klik saja Nah disini ya foto viewernya sudah menjadi window photo viewer Oke kita saya akan tutup Akan saya coba buka ya disini ya foto yang tadi ya Saya akan buka lagi disini preview Nah disini sudah berganti untuk membuka foto ya Jadi ini sudah menjadi window photo viewer Jadi setiap membuka foto atau gambar itu akan menggunakan window photo viewer ya Jadi disini sudah menggunakan bukan lagi menggunakan foto viewernya itu bawaan dari window 10 Oke nah itu cara yang pertama yaitu dari setting ya Kemudian cara yang kedua itu cukup mudah ya Ini misalkan untuk menggantinya kembali ke foto bawaan window 10 Disini kita langsung saja disini ya misalkan foto ini Kita klik disini kemudian di kanan mouse ya Klik kanan mouse dan disini pilih open width Nah disini itu sudah ada daftar-daftar foto viewer yang bisa kita pilih Akan tetapi ketika kalian memilih yang sudah ada ini Ini hanya sekali saja foto satu itu tidak default Jadi misalkan kalian pilih foto ini Ini hanya sekali saja Jadi tidak default Jadi setiap kalian membuka foto yang lain itu Masih menggunakan foto window photo viewer Untuk menjadikan default kalian geser ke bawah Dan disini pilih choose another app Kemudian klik Untuk saat ini Ini saya menggunakan ya Yang sudah diganti tadi window photo viewer Untuk saat ini Nah untuk misalkan ini ingin diganti lagi dengan foto bawaan window Dan kita tinggal klik saja disini Klik Dan kemudian arahkan lagi ke mouse ke disini ya Ini kalian centang disini Always use this app to open jpg file Jadi ketika kalian centang disini Ini akan setiap kita membuka foto atau gambar itu Akan menggunakan foto ini yang rekomendasi dari window tani Kalau kalian tidak mencentang hanya sekali saja Hanya foto yang dibuka itu saja Untuk menjadi default kita buka disini Klik dan kemudian klik ok Ini foto sudah menjadi default Yaitu foto viewernya bawaan dari window 10 Jadi sudah berubah lagi ya Tadinya window photo viewer Sekarang menjadi foto bawaan dari window 10 Nah teman-teman itu tadi ya Caranya merubah atau mengganti foto viewer secara default Dengan foto viewer yang kita pilih Itu saja video kali ini Semoga ini membantu Jika kalian punya pertanyaan seputar video ini Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya